Baiklah dalam tutorial kali ini kita akan belajar memodifikasi tampilan Yang pertama adalah kustomisasi color scheme Microsoft Word 2016 ini datang dengan 3 skema warna tampilan Jadi jika kita bosan atau kurang nyaman dengan tampilan default Seperti yang terlihat sekarang ini Maka kita bisa menggantinya menjadi warna lain yang kita inginkan Ini adalah langkah-langkah mengubah scheme color default pada Microsoft Office 2016 Jadi pada menu repot ini kita pilih file Kemudian option disini Lalu disini ada display Ada proofing, ada save, segala macam Kalau yang ini tempatnya ada di general ini Nah kita lihat disini office theme Ya office theme ini colorful Kalau kita ubah menjadi jarak grey seperti ini Terus kita oke Maka akan menjadi seperti ini Atau kalau ingin yang lain misalnya Kita ganti seperti ini Nah Ada 3 warna seperti ini Itu adalah cara untuk mengubah color scheme Sekarang kita akan belajar customisasi menu repot ini Untuk customisasi menu repot itu klik kanan di repot ini Terserah di mana saja Nah ya Klik kanan seperti ini Lalu kita klik yang customis dari repot ini Nah disini kita bisa menambahkan atau mengurangi menu-menu Yang ingin kita lihat ya Jadi kalau kita biasanya pakai menu apa Ya itu saja yang kita tampilkan Kalau new tab ini Itu untuk membuat tab baru pada repot Kalau new group ini Itu untuk membuat group pada repot Sedangkan untuk rename ini mengubah nama tab dan group Di samping itu kita juga bisa menyembunyikan menu repot Sehingga akan memperluas area kerja dokumen kita Kita lihat disini pocukan ini Nah ini Collapse the ribbon atau tekan ctrl f1 Jadi kalau kita merasa kekurangan ruang Maka kita bisa menyembunyikan ini Nah seperti itu Kalau untuk memunculkan kembali Kita bisa klik kanan disini ya Di sekitar sini Nah ini kita Centang ini kita buang Nah ini akan muncul kembali Itu untuk customisasi menu di repot Sekarang selanjutnya adalah customisasi quick access toolbar Caranya klik kanan di menu repot ini Terserah di mana saja Atau di toolbar gitu ya Klik kanan Nah disini ada customis quick access toolbar Nah disini Kita bisa menambahkan atau mengurangi Tool-tool yang kita inginkan Misalnya kita ingin ada cut disini Misalnya Yaudah kita add disini Add disini Kemudian kita ok Nah disini ada cut Disini Oke Demikian tutorial untuk customisasi Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa